Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Oke, di kesempatan kali ini, ini ada HP Xiaomi Redmi Note 4X, dan ini ada baterai baru, artinya video ini tentang penggantian baterai. Dan ini untuk kode baterai Xiaomi Redmi Note 4X, yaitu kodenya BN43. Oke, untuk tahapan prosesnya, yaitu kita harus buka casingnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa lepas untuk baterainya. Jangan lupa kita harus lepas dulu soket baterainya, dan kita bisa lepas untuk fingerprintnya dulu, biar tidak mengganggu. Selanjutnya, kita tinggal angkat saja baterai yang lama, karena ini posisi baterainya sudah menggelembung seperti ini. Bisa diperhatikan, sudah menggelembung seperti ini, sudah bengkak. Jadi, ini diganti karena baterainya yang lama itu sudah menggelembung dan sudah tidak tahan. Selanjutnya, kita tinggal melapisi isolasi atau perekat untuk melekatkan baterai yang baru di bodi atau di framenya, biar ketika dipasang tidak goyang-goyang. Jadi, prosesnya simpel seperti ini. Sebenarnya untuk proses penggantian baterai seperti ini, yang agak sedikit kesulitan bagi yang belum terbiasa, yaitu di pembukaan casingnya. Oke, ini sudah saya pasang untuk baterai yang baru, dan tinggal saya pasang kembali di soket baterainya. Langkah selanjutnya, jangan lupa kita coba akan tes dulu, apakah baterai baru berjalan dengan normal atau tidak waktu pengecasan. Oke, kita tunggu sampai muncul indikator pengecasannya, dan kita siapkan setelah dirasa sudah normal, kita tinggal pasang nanti untuk casingnya. Dan kita tunggu, dan Alhamdulillah ini indikatornya sudah muncul, artinya pengecasan berjalan dengan normal. Langkah selanjutnya, yaitu kita tinggal pasang saja untuk casing atau penutup belakangnya. Seperti itulah cara untuk penggantian baterai tanam untuk Xiaomi Redmi Note 4X. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan matur suun.